Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang belas kasihan Yesus Dalam Markus fasal 8 ayat 1-10 Diceritakan bahwa Sudah tiga hari orang banyak mengikuti kemana Yesus pergi Dan Yesus tahu bahwa mereka tidak mempunyai makanan Yesus pun memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya Maka mereka pasti akan rebah di jalan Sebab mereka datang dari tempat yang jauh Murid-murid menjawab Yesus bahwa Tempat dimana mereka berada adalah tempat yang sunyi Dan mereka tidak dapat memperoleh roti Untuk diberikan kepada orang banyak itu Sehingga mereka dapat makan sampai kenyang Yesus pun bertanya kepada mereka Berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka Ada tujuh Yesus pun kemudian mengambil tujuh roti itu Dia mengucap syukur atasnya Serta meminta murid-murid membagi-bagikan kepada orang banyak itu Mereka pun mempunyai beberapa ikan Dan Yesus mengucap berkat atasnya Dan meminta murid-murid untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak itu Orang banyak yang berjumlah kira-kira empat ribu orang itu Makan sampai kenyang Bahkan ada potongan-potongan roti yang tersisa Sebanyak tujuh bakun Saudara-saudara yang kekasih Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini Dia tahu segala kekurangan yang sedang kita alami Dan pasti dia bertindak Untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan Percayalah bahwa Tuhan Yesus Tidak akan membiarkan berbagai peristiwa sulit Yang sedang kita hadapi itu Membahayakan hidup kita Dia pasti akan bertindak dengan caranya yang ajaib Untuk menolong kita Karena itu bersuka citalah Sebab belas kasihan Tuhan Selalu dinyatakan bagi kita Yang mengikuti dia dengan penuh kesetiaan Doa saya Kiranya Tuhan senantiasa Menyatakan belas kasihan yang bagi kita Yang senantiasa mengasihi dia Tuhan Yesus memberkati Salam pemenang sejati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!